Salam sejahtera bagi kita semua Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Bagaimana Membuat Kelas di google classroom Jadi untuk bapak ibu guru Yang Memiliki Kelas dalam jaringan Atau disebut dengan kelas maya Ataupun yang ingin Membuat kelas maya Maka kita bisa Membuat kelas Di google classroom Langkah pertama Kita harus memiliki Aplikasi google classroom Aplikasi google classroom Dapat kita Download di aplikasi Playstore Langsung saja kita playstore Setelah itu kita cari Google Google Classroom Langsung kita tekan Karena aplikasi google classroom Sudah ada Di handphone Saya Kalau tidak ada Atau belum pernah menginstall aplikasi google classroom Maka tulisannya install Bukan buka Setelah Kita mencari google classroom Bagi hp yang belum memiliki aplikasi google classroom Maka tekan install Setelah Proses penginstall selesai Maka Bapak ibu Guru Yang ingin membuat Kelas maya Atau kelas virtual Menekan Aplikasi yang sudah kita download Yaitu google classroom Maka Maka akan muncul Seperti ini Ini aplikasi yang baru kita download Tadi Kita klik google classroom Jadi Google classroom yang ada di Handphone saya ini Sudah pernah saya pakai Tapi Kesempatan kali ini Kita akan Membuat Kelas yang baru Tadi langkah pertama Setelah kita menginstall Maka Kita tekan Google Classroom Setelah terinstall Kita buka aplikasinya Langkah kedua Ingin membuat Kelas Yaitu Tekan Tanda plus Sebelah kanan Di hp Anda Ya Tekan Ada gabung Kelas Lalu buat Kelas Kita sebagai guru Yaitu Buat Kelas Kalau murid kita Yaitu gabung Kelas Langsung saja Kita buat Kelas Lalu Disini ada Peringatan Beberapa Peringatan Yang harus kita Baca Tetapi Langsung saja Kita setujui Dengan mencintang Kotak tersebut Lalu klik Lanjutkan Lalu Muncul Nama Ya Bapak Ibu Ya Nama Kelas Jadi Nama Kelas itu Langsung saja Kita klik Ya Nama Kelasnya Misalnya 10 Mia Bagian apa Jadi bagian ini Misalkan Ada 10 Mia 1 10 Mia 2 Jadi klik 10 Mia 1 Misalnya Lalu Ruangan ini Yaitu Nama ruangannya Apa Terserah Bapak Ibu Tapi disini Saya kosongkan Karena tidak Terlalu penting Lalu Mata pelajaran Tergantung Mata pelajaran Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Ampukan Di sekolah Misalnya Saya Bahasa Indonesia Duh Indonesia Setelah itu Maka Kita tekan Tanda Menu Yang bertuliskan Buat Yang warna Biru Jadi Kita tekan Buat Bapak Ibu Ya Sabar Bapak Ibu Ya Oke Sudah Terbuat 10 Mia 1 Ya Bapak Ibu Jadi inilah Yang akan muncul Kelas Kita Yang telah kita Buat di Google Classroom Jadi inilah Kelas kita Sekarang Langkah selanjutnya Yaitu Bagaimana Siswa Masuk Di Kelas Kita Siswa Masuk Di Kelas Kita Yaitu Dengan Menginstall Aplikasinya Terlebih dahulu Lalu Klik Tanda Plus Gabung Kelas Ya Atau Join Kelas Jangan Buat Kelas Ya Bapak Ibu Ya Tetapi Terlebih dahulu Kita Menyebarkan Atau Men-share Atau Memberitahu Kode Kelas Kita Kode Kelasnya Itu Ada Di Gambel Gear Sebelah Kanan Itu Yang Bagian Jadi Inilah Kode Kelas Yang Ada Di Umum Yang Ada Ini Kode Kelas Oke Kode Kelas Jadi Kode Kelas NF G CLLN Jadi Kode Kelas Ini Agar Siswa Kita Bergabung Maka 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 Mereka 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 Mengetikan NF G CLLN Setelah Mereka 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 Agota Ini Kita Sebagai Pengajar Ya Bapak Ibu Ya Saya Rikya Francisco Sebagai Guru Pengajar Dan Nanti Siswa Yang Telah Kita Berikan Kode Yang Tadi Kode Yang Ada Di Kelas Kita Maka Dia Akan Bertambah Di Menu Atau Di Kolom Siswa Bapak Ibu Jadi Demikianlah Pembuatan Kelas Virtual Di Google Classroom Semoga Pembuatan Kelas Di Google Kelas Ini Sangat Bermanfaat Dan Dapat Di Implementasikan Di Tempat Kerja Kita Masing Sekian Dan Terima Kasih Salam Sejahtera Untuk Kita Semua